Intro Kehadiran Bandara Doho agaknya belum banyak berdampak positif di sektor perhotelan. Saat ini bisnis penginapan di kota Kediri itu masih lesu. Klaim Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kediri menyebutkan belum ada dampak signifikan pada hunian atau okupansi hotel di Kediri. Menurut Ketua PHRI Kediri Sri Rahayu Titik Nuriyati, punca okupansi hotel dan restoran mengalami peningkatan justru terjadi saat Hari Raya Idul Fitri. Menurut Yayuk Sapaan Sri Rahayu Titik Nuriyati, kehadiran Bandara Doho belum memberikan dampak maksimal di sektor perhotelan. Salah satu penyebabnya diperkirakan karena operasional bandara yang belum dilaksanakan setiap hari. Dia menganggap bandara menjadi peluang untuk bisnis perhotelan, apalagi wilayah Kediri berada di tengah-tengah. Intro Jika bandara itu sudah beroperasi setiap hari, penumpang pesawat dari berbagai daerah di sekitar Kediri itu bisa singgah untuk bermalam di Kediri. Meski dampak bandara belum signifikan mengerak keuntungan bisnis perhotelan, namun menurutnya semua pihak tetap punya andil memberikan pelayanan yang terbaik, sebab Kediri secara otomatis menjadi tuan rumah bagi para tamu dari luar kota. Intro Sementara itu disinggung terkait isu homestay yang akan dikembangkan untuk mendukung bandara Doho, menurutnya hal itu bisa saja dilakukan. Namun demikian menurutnya sampai saat ini PHRI tidak menaungi homestay, sebab kebijakannya yang tidak di bawah dinas pariwisata. Terima kasih telah menonton!